Bagi sebagian anak muda, mendaki gunung adalah salah satu cara untuk menikmati alam yang paling banyak digandrungi di Indonesia. Sayangnya, tak sedikit juga dari perjalanan uji adrenalin ini, dia menyisakan kisah sedih. Seringkali musibah harus terjadi tanpa diduga. Seperti dialami oleh Arief, dia harus kehilangan sang teman dalam perjalanan di Gunung Semeru, Jawa Timur. Awalnya semua berjalan lancar tanpa ada kejadian aneh ataupun mencurigakan. Sampai titik ranu kumbolo, cemorok kandang hingga berkemah di Kalimati. Rombongan Arief dan kawan-kawannya masih normal. Bahkan mereka sempat bertemu dengan rombongan pendaki lain dari Jakarta Utara yaitu Ali. Rombongan berkumpul bersama untuk melakukan persiapan menuju puncak Semeru. Malam itu, rombongan menginap di pos pendakian Kalimati untuk kemudian menuju puncak Semeru pada jam 1 dini hari. Sebagai gambaran, jalur pendakian Gunung Semeru via Ranu Pani adalah yang paling populer. Dari titik pos Ranu Pani menuju ranu kumbolo, pendaki harus melintasi jalur sepanjang 13,5 km dengan ketinggian sekitar 2.350 m di atas permukaan laut. Lalu kemudian jarak dari Ranu Pumolo menuju Kalimati adalah 7,5 km dengan ketinggian sudah di atas 2.500 m di atas permukaan laut. Sempat tertinggal oleh rombongan karena fisik yang kelelahan, akhirnya Arief bertemu dengan Daris di batas vegetasi terakhir Gunung Semeru dan lanjutkan perjalanan menuju puncak. Sayangnya, ketika sampai puncak, mereka tidak menemukan Marsandi yang diperkirakan sudah lebih dulu mencapai puncak. Sadar tidak bisa menemukan sang teman, Arief dan Daris memutuskan kembali turun. Namun disinilah, keanehan mulai terjadi. Dalam perjalanan turun dari puncak Semeru, Arief izin ke Daris untuk buang air kecil. Hanya dalam hitungan menit, ketika selesai, Arief tidak bisa menemukan Daris. Kehilangan jejak Daris dan juga Marsandi, Arief memutuskan mencoba mencari teman-temannya dengan terus turun dan juga berupaya bertanya dengan pendaki lain yang berpapasan. Sampai jumpa. Sambil menunggu Daris, Arief dan juga Marsandi memutuskan turun dari Kalimati menuju Ranu Kumbolo. Tak juga ada kabar, akhirnya mereka memutuskan melapor ke pos pendakian Gunung Semeru di Ranu Pani dengan perasaan panik. Terima kasih telah menonton! Tidak juga ada kabar, akhirnya pencarian mulai dilakukan. Dari hari pertama hingga akhir batas pencarian 14 hari dan diperpanjang sampai satu bulan. Tercatat pada hari itu, 120 orang personil turun untuk melakukan keberadaan Daris alias Bang Daing yang hilang ketika mendaki Semeru. Daris alias Bang Daing hilang dalam berdekapan Semeru bersama mereka yang juga gugur ketika mencoba mendaki gunung ini. 20 tahun hilang, Arief juga masih terus merasakan kehampaan. Semeru menorekan cerita tak terlupakan bagi Arief, Marsandi dan juga Ali yang sempat bergabung bersama tim Arief dan Marsandi untuk mencari Daris yang hilang sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.